Setelah batal otopsi atas permintaan keluarga, jenazah keempat anak korban kebakaran di Junrejo, kota Batu, Jawa Timur, akhirnya dimakamkan. Pemakaman berlangsung dramatis diiringi isak tangis kerabat yang hadir. Keempat jenazah tiba di persemayaman sementara di Masjid Al-As'ari. Junrejo, Batu, Jawa Timur karena tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah duka yang sudah tidak bisa ditempati akibat kebakaran semalam. Keempat jenazah ini baru dipulangkan siang hari karena sejak semalam menunggu persetujuan proses otopsi di Rumah Sakit Saiful Anwar, kota Malang. Proses otopsi akhirnya gagal dilakukan setelah ayah keempat korban, Abdullah, menandatangani pernyataan menolak otopsi. Setelah keempat jenazah korban kebakaran dibawa ke Rumah Sakit dan telah dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan surat pernyataan penolakan dari pihak orang tua, maka dari pihak Rumah Sakit Saiful Anwar telah melakukan pemeriksaan luar saja. Isak tangis harum mewarnai prosesi persemayaman. Jenazah disolati dan diberangkatkan ke makam. Pemakaman berlangsung dramatis, iring-iringan barisan empat jenazah menuju satu liang lahat untuk keempat kakak beradik korban kebakaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ayah korban, dugaan penyebab kebakaran adalah lilin di meja belajar yang dinyalakan saat terjadi pemadaman listrik. Namun, untuk memastikan, polisi tetap melakukan olah TKP dan mendatangkan lapor bolda jatim. Dari Batu, Jawa Timur, Dini Irwansyah, Ainyus, melaporkan.